Hai, nama saya Cecilia Mika Ananta. Saya adalah seorang bidang dari Jakarta. COVID-19 bukanlah AI. Sejak awal pandemi COVID-19, sebagai tenaga kesehatan, saya mencoba untuk mentaati segala pendoman perlindungan diri dari paparan COVID-19. Mulai dari alat perlindungan diri abal-abal, karena ketika itu APD sulit untuk didapatkan. Saya memakai jasujan, masker kain, hair cap kamar mandi, hingga APD yang tersertifikasi yang saat ini sering saya pakai. Tepat 22 hari sesudah saya mengikuti Kaminarkon ini, atau juga sekitar 16 bulan ketaatan akan pendoman protokol kesehatanku jalani. Hidupku terasa anjar ketika mengetahui bahwa hasil tes PCRku positif. Semakin berkeping-keping rasanya, tanpa sadar aku pun mengamini pandangan masyarakat umum bahwa terpapar COVID-19 adalah sebuah AI. Ingin marah rasanya, karena bukan dari tempat kerja, bukan pula dari tempat pelayanan lain yang saya lakukan, melainkan justru karena keteledoran dan karena titik lemah orang yang tinggal seumah dengan saya. Tidak banyak yang tahu mengenai kondisi saya, namun perhatian besar langsung saya terima dari mereka yang sempat saya hubungi. Ada yang segera mencarikan kamar perawatan di rumah sakit, ada yang pula yang mengatakan, segera isolasi ke rumah sakit atau Wisma Atlet. Amati saja yang terjadi di sana, lihat para pekerja, perawat yang bekerja di sana, perhatikan orang-orang yang terpapar. Temukan pengalaman di sana sebelum kamu memutuskan untuk menjadi volunteer penanganan COVID-19. Ada pula yang mengatakan, tidak perlu nusul karena terpapar COVID-19, tidak perlu juga marah-marah. Selama perawatan di rumah sakit Carlos, saya hanya merasakan kesetiaan dan kesembilan, jauh dari teman, jauh dari kegiatan, jauh pula dari pelayanan yang biasanya saya kerjakan. Saya mengisi hari-hari saya dengan mengamati kerjaan para perawat, membantu semangkupung kepada sesama penderita COVID-19, sampai dengan mengikuti beberapa doa peneguhan bagi para penderita COVID-19. Sementara, tubuh saya berjuang melawan virus COVID-19. Saya memenuhi pikiran saya dengan harapan akan kemenangan dan kesembuhan. Delapan hari saya lewati dan saya diujinkan pulang kembali ke rumah. Tidak menunggu waktu yang lama lagi, saya segera menulis pengalaman saya lewat media sosial. Tujuannya adalah berbagi kisah, Namun lebih dari itu adalah menggugah kesadaran bahwa COVID-19 bukanlah air. COVID-19 bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Dalam masa kemuliaan ini, saya merefleksikan bahwa menjadi teman bagi mereka yang berita COVID-19 adalah panggilan saya saat ini. Memang tidak banyak nasihat yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya hanya mencoba untuk selalu mencoba menemukan what next bagi mereka. Dalam peristiwa itulah, saya merasakan cinta Tuhan yang hati, menyiapkan dan menggerakkan saya. Lalu bagaimana dengan Anda? Pengalaman manakah yang membangkitkan semangat dan mudah di Anda? Terima kasih telah menonton!